Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa peringatan Hari Perhubungan Nasional. Tahun 2022, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu membagikan kartu elektronik LRT khusus untuk penyandang disabilitas. Budi menyebutkan penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian yang sama dalam menikmati pelayanan. Peringatan Hari Perhubungan Nasional diperingati Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dengan pulang kampung ke Palemba. Didampingi Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu, Budi Karya Sumadi nampak mengenakan pakaian adat khas Provinsi Sumatera Selatan berwarna hijau toska lengkap dengan tanjaknya. Momen peringatan Hari Perhubungan Nasional kali ini, Budi membagikan kartu elektronik LRT khusus penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas menurutnya wajib mendapatkan perhatian yang sama dalam hal menikmati pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Sejumlah penyandang disabilitas diberikan kartu elektronik LRT. Maklum saja, LRT Sumsel kini semakin dilirik sebagai moda transportasi yang dapat diandalkan. Sejak terintegrasi dengan angkot feeder dan bus, LRT Sumsel kini mampu mengangkut sebanyak 8.000 hingga 13.000 penumpang dalam sehari. Disabilitas ini kan satu masyarakat yang kita harus care. Dengan keterbatasan mereka, pasti kita harus memberikan perhatian lebih. Beruntung kita tidak mengalami sedemikian, tapi mereka itu mempunyai hak yang sama. Mereka yang disabilitas dalam bicara, hak dan sebagainya, kita harus memperhatikan. Karena cara khusus, kita harus melakukan itu agar mereka punya kesempatan yang sama untuk menginapkan. Ini tentu momen terbaik bagi kita, pemerintah Provinsi Menteri Selatan, untuk menyampaikan dan menunjukkan komitmen kita terhadap aksi dalam pelayanan transportasi ini. Nah, apa kaitannya dengan para pejabat yang dibawa Menteri? Agar mereka tahu juga apa yang harus ditrigger, apa juga yang harus kita tambahkan untuk layanan-layanan masyarakat. Salah satunya mungkin penambahan angkot per AC yang kemarin program Pak Menteri. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Herman Deru, Ketua DPRD Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang, mengajak para penyandang disabilitas untuk menjajal kereta LRT dari stasiun Jembatan Ampera menuju stasiun Bandara Sultan Mahmud Badardin II, Palembang. Dari Palembang, Mohamad Riza Falevi, AI News melaporkan.